Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pak, Mama cuma mikir gimana caranya Kevin itu mau pulang. Nanti kalau Kevin sudah berada di rumah ini, ya tugas Papa untuk memperingatkan dia biar dia nurut sama kita. Mama rasa sudah waktunya Papa bersikap keras sama Kevin. Pak, itu pasti Kevin, Pak. Buah. Kevin, buka pintunya. Oke, nilai optri. Yes, I will. Ayo, Pak. Kita masuk. Ayo, biar simbo aja yang namanya. Ayo, ayo dong langsung. Nanti kembali masuk. Ya, tunggu sebentar. Eh, ngeriak, Pep. Kok sepi sih, Mbok? Mama sama Papa kemana? Ngero Putri sama Ngero Kakung sudah masuk kamar. Mungkin sudah tidur, Den. Wah, jadi kebetulan nih. Mana? Mbok, tahu kan alamatnya Miranda? Tahu? Sudah si Mbok tulis. Sudah si Mbok taruh di kamarnya Den Kevin. Masuk aja, Den. Ya, udah. Tapi, bohong gak bohong kan sama saya? Enggak, Den. Awas kalau bohong. Buat tahu akibat ya, kan? Iya, Den. Sub indo by broth3rmax Mana alamatnya, ya? Jangan-jangan bohong lagi. Sweetie, kamu nyari saya, ya? Kok kamu ada dari sini, sih? I come back for you, darling. Saya bikin kejutan buat kamu. Seneng deh reaksi kamu seperti ini. And you know what? You are so cute more, baby. Shit. Gue di jebak. Awas kamu, Mbok Ira. Oh, come on, baby. Samputlah kedatangan saya sehangat-hangatnya. Sangat perasaan saya malam ini sama kamu. Saya pikir kamu sudah berubah, Ser. Tapi ternyata selama ini kamu gak memahami sikap saya, ya? Hah? Kevin, Saya tidak akan pernah berhenti untuk tidak mencintai kamu. Seri, seri. Saya minta kamu cepat keluar dari kamar saya. Sekarang juga cepat, Ser. Tidak, Vin. Sepertinya, malam ini kita memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Dan mama kamu sudah mengizinkannya. Oke, oke. Saya yang keluar dari kamar ini. Hah? Puas. Oke. Pasti pintunya sudah terkunci dari luar. Sayang sekali kunci cadangannya yang gak ada di kamar ini. Sudah saya bilang kan? Malam ini kita memang ditakdirkan untuk tidur berdua. Ternyata kamu sudah kerjasama dengan mama dan Moira, ya? Hah? Kamu sudah keterlaluan, Ser. Kamu gak punya pilihan lain, Kevin. Sayang. Manu'e, manu'e, coca rawo, coca rawo, coca rawo, coba buntutte. Buntutte! Ya ampun, buntutte basah. Jadi, Kevin, kok ditendang, top? Jadi, basah semua, nih. Mbak sudah berani mengerjain saya, ya? Hah? Mbak berani main-main sama saya, ya? Mbak udah tahu akibat, ya, kan? Ampun, Den. Si Mbak itu gak ngerti apa-apa, Den. SK perintah dari Ndoro Putri. Gimana sih? Si Mbak kan cuma wayangnya doang, Den. Yang dalangnya Ndoro Putri. Enggak, gak ada ampun lagi buat Mbak. Pokoknya sekarang juga Mbak harus pergi dari rumah ini. Karena saya gak mau lihat Mbak ada di sini. Cepat pergi! Pergi, Mbak! Kevin? Kamu tidak berhak mengumur si Mbak hilang. Dia hanya melakukan apa yang Mbak perintahkan. Berarti kamu. Ma! Mbak udah ngajarin Mbak berbohong. Nanti suatu saat dia itu akan jadi orang yang membohong, Ma. Yang Mbak lakukan ini, Demi kebaikan kamu, Kevin. Percuma kamu mencari Miranda. Miranda dan orang tuanya sudah mempunyai kehidupan sendiri. Sekarang, Temui Papa kamu di atas. Karena Papa mau bicara. Ayo cepat temui! Papa betul-betul gak habis pikir kamu bisa bertindak seperti anak kecil. Pakai kabur dari rumah segala. Hah? Kayak Papa gak pernah sekolahin kamu sampai ke Jerman aja. Kenapa kamu lari dari masalah? Pak, Kevin bukan lari dari masalah. Tapi Kevin harus bertanggung jawab apa yang Kevin perbuat sama Miranda, Pak. Oke, Papa sekarang pengen tanya sama kamu. Apa betul Miranda hamil karena perbuatan kamu? Iya. Kita pernah berbuat kilaf. Rupanya betul. Oke, oke, oke. Papa akan anggap ini sebagai suatu kejadian yang sudah terjadi. Ibarat nasi sudah jadi bubur. Tapi Papa punya solusi sendiri. Kamu boleh cari Miranda sampai ketemu. Kamu kasih dia uang buat biaya dia dan bayinya. Tapi setelah itu, lupakan Miranda. Kamu kembali ke rumah ini. Karena kamu bagian dari keluarga besar Notologowo yang terhormat. Kevin harus bertanggung jawab bukan secara materi saja, Pak. Kevin, please. Kamu harus realistis. Kamu sudah ditakdirkan hidup atau mati dalam keluarga besar rumah ini. Tidak tahu, Pak. Kevin bisa atau tidak. Kevin, kamu harus bisa. Punya bini yang selingkuh. Harga diri kita nih ibaratnya nih diinjak-injak ame raksaksa. Iya, Bon. Apa lo kakek nyesel? Ntar lo jadi duda. Agak. Gue gak nyesel. Itu jadi keputusan gue, kok. Dan gue akan menceraikan Julia. Gue gak akan memberikan kesempatan Julia untuk kembali lagi ke gue. Lagipula, bokap gue udah ngerti, kok. Tentang sikap gue ini. Ya udah, kalau emang itu udah jadi keputusan dan yang terbaik buat lo. Udah apain lagi ya, Jack, ya? Iya sih. Untuk itu, gue mau berterima kasih banyak. Khususnya buat lo, Jack. Karena lo sudah membongkar kasus ini. Kasus Julia? Gek! Nah, ini yang lebih penting. Karena kasus ini sudah selesai, alias rampung. Maka dengan otomatis, fasilitas mobil gue cabut. Ya, Bon. Gue kagak bisa ngajak popi jalan lagi dong naik mobil. Lo itu jadi orang kudu profesional, Jack. Tugas lo pandas selesai. Jadi segala fasilitas kudu dicabut. Bukan begitu, Bos? Betul, Joe. Ya, Bon. Lo tega apa ya sama gue, Bon? Gue udah biasa naik mobil begitu soalnya. Buatnya ape-ape. Ya udah, lo kali-kali naik ojek lagi. Ya, kenapa? Sama aja, kagak si jeruk, kagak si ojek. Lagi sih lo, gengsi aja digedein. Ya udah, nanti deh. Gampang nanti gue beliin mobil-mobilan. Lo mau medek lagi. Makanya, jangan banyak nyimpi. Ini tempat apa ya, Pak E? Kalau gak salah, ini yang dibilang pola-pamol gitu loh, Bu E. Tempat barang semuanya jual barang, segalanya ada di sini, Bu E. Dari kerupuk, pakaian, ape mobil, semuanya ada, Bu E. Yang penting, kita punya uang apa enggak? Kalau kita punya uang, kita beli, kita bawa pulang. Bayar, udah, Bu E. Ya ampun. Pak E. Pak E. Ini kok, jualan apa itu kan cemabang? Tapi kok tempatnya kayak aquarium? Kok cahanya budi kayak aquarium? Iya. Situ ya, Pak E. Liat ini kayak ini. Kok tempatnya kayak aquarium? Gede banget ya, Pak E. Gede lo. Lo, paca meripat gue ini. Gede. Gede, gede lo, Pak E. Aku gak isu-isu. Mer, 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 mer. Sini ya. Itu kayak nyokap, bokap gue. Iya, Pak E. sama aku, Liat. Baya. Liat. Keku-ku? Mie, maka aku. Keku-ku? Nek, aku tambahin aku enak! Nek! Pak E! Pak E! Aduh, Nek! Nek! Kamu serap kan? Kamu selamat! Iya, Pak E! Nek! Nek! Kenapa kamu pindah nggak bilang sih, Nek? Poppy nggak tahu kalau misalnya Pak E sama Bu E itu menyusulkan Poppy sekarang-sekarang ini ke Jakarta! Aduh, Poppy! Pak E sama Bu E, wesh, uangin! Karo ko enak! Oh iya, untungnya kok iya ketemu di sini! Aduh, kalau nggak kan, Pak E sama Bu E tuh bisa nelongso! Uang kita ini sudah dua hari loh di sini! Ya ampun, Pop! Kasian banget, Ortulo! Terus, Bu Le sama Pak Le selama ini tinggal di mana? Pak Le sama Bu Le selama ini tinggalnya di hotel! Loh, emangnya Pak E sama Bu E punya uang banyak? Uang kita di hotel tuh nggak bayar kok! Yang bayar ini tuh bekas anak majikannya Mas Hussein! Iya! Anaknya Guanteng! Namanya Den Kevin! Masa nggak kenal! Emangnya kenal apa sih sama Den Kevin? Kamu serius mau nganter ngeri jalan, Vin? Haha, ya of course lah, Ma! Buktinya, Kevin mau nyiapinmu abis kan? Gitu dong! Ini baru anak mama! Sher! Sherly sayang! Iya, Tante! Cepet dong! Kevin udah siap menungguin kamu nih! Kamu harus bahagia hari ini! Pasti dong, Bante! Sherly berangkat dulu ya! Oke! Yuk! Bye! Dadah! Dadah sayang! Sekarang Pak E sama Bu E udah jelas kan? Kita itu pindah dari rumahnya Pak Legow karena diusir! Keluarga Pak Legow udah nggak suka sama kami! Kasian sekali orang tua kamu Miranda ya! Sampai diusir sama mereka! Tapi... Dan Kevin tuh baik loh sama Bu Le, sama Pak Leg! Dan Kevin itu kan anaknya! Dia tuh nggak tau apa-apa! Sekarang gini aja! Kita balik ke hotel tempat Pak E sama Bu E nginep! Kita ambil barang-barang! Terus Pak E sama Bu E ikut aja sama kami ya! Tinggal di rumah sama Poppy! Ah, males, Pop! Ntar gue disana ketemu Kevin lagi! Dunia, kita tuh hati-hati aja! Kalau emang Kevin itu ada, yaudah kita ngehindar aja! Eh, Bim Kevin tuh belum kembali loh! Dia pergi dari kemarin! Ah, yaudah yaudah kalau gitu! Sekarang kita kembali ke hotel sebelum Kevin kembali ke hotel! Yaudah yuk! Yuk cepetan yuk! Eh, 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 eh! Ini! Makan dulu ini! Tau aja deh! Biar dimakan sekian-kan! Salah nyam, ya belum dimakan! Tidak! 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 I love you, baby! Everybody's quite alright! I need you, baby! Trust in me when I say! Woo! Sir! Gak ada lagu yang lebih bagus yang bisa kamu nyanyiin, huh? Oh, sweetie! Saya punya segudang lagu buat kamu! Dan saya akan nyanyikannya kalau kamu mau! Kau mau apa, hmm? Ada rock, R&B, Jessie, classic, or anything, baby! Oke! Aku minta kamu nyanyiin lagu Keroncong! What? Keroncong? Huh? Mana bisa saya nyanyiin keroncong? Joy, why you stop? Kamu bisa nyentir, kan? Ya, sayang! Oh, kamu mau aku ngantin nyetir, iya? Ya udah! Nah, kamu nganterin mobil ini ke rumah. Tapi sebelumnya saya terima kasih sama kamu. Karena kamu sudah nganterin saya keluar dari rumah. Oke? What? Kevin, kamu mau kemana? Kevin! Where are you going? Saya mau pergi. Kalau nggak gini caranya, mana bisa saya keluar dari rumah? Ingat, semalam kamu udah ngerjain saya. Ini balasannya. Puas! Kevin, stop! Kevin! Kevin! Papa! Oh, God's sake! Poh! Kita nggak cukup sempat pergi dari tempat ini. Aduh, untung aja Kevin belum kembali sini. Sayang, Poh! Eh, mirip-mirip! Bentar! Mas, saya boleh minta tolong, kan? Ntar kalau ada orang yang masuk ke dalam kamar itu, terus nanyain ke mana kedua orang tua itu, bilang aja mereka udah ketemu sama anaknya, terus mereka pergi. Dan saya titip kunci kamar, ya, Mas, ya? Aduh, Mbak, kalau kunci jangan. Baiknya Mbak bilang ke resepsionis aja sekalian kalau ada pesan. Saya cuma housekeeping di sini. Aduh, Mas aja deh ngomong sama resepsionisnya. Saya buru-buru banget nih. Aduh, makasih ya, Mas, ya! Aduh, bikin kerjaan aja. Ruh, bikin, ya! Sudah, Pak. Yuk, Pak. Fokus, Pak. Fokus, Pak. Maaf, Pak. Barusan saya dititipin pesan. Katanya orang tua yang di kamar ini sudah dijemput sama anaknya. Sama anaknya? Iya. Barusan hanya mereka pergi. Paling baru sampai lobi. Ini saya dititipin kuncinya. Masa sih? Yaudah deh. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Pak. Masa sih, Sherry tinggal begitu aja. Terus nggak tahu Kevinnya pergi kemana. Kevin memang keterlaluan. Nanti kalau pulang, biar Tante marahi. Lagian, apa sih salah aku, Tante? Sampai dia memperlakukan aku seperti ini. Apa dia benar-benar nggak suka sama Sherry? Jangan putus asa, sayang. Kita masih punya banyak kesempatan untuk melulukan hati Kevin. Yang penting, kamu harus tetap gigih. Karena dengan kegigihan, hati Kevin pasti luluk. Percaya deh sama Tante. Nah, semoga aja. Semoga aja. Gak aja. Ya, lo. Jackie. Pop ini. Eh, gue mau kasih tahu lo sesuatu. Mau denger nggak? Mau dong, Pop. Nih, good news apa bad news. Hmm, kalau nyokap bokap gue nyusul ke Jakarta, itu namanya good news apa bad news? Apa, Pop? Orang dulu datang. Waduh, ini sih benar-benar good news nih. Kapan, Pop? Kapan, Pop? Baru aja mereka yang gue njemput dari hotel. Ceritanya lucu deh. Mereka tuh sampe tinggal di hotel berbindang segala. Hehehe. Cita lengkapnya ntar aja ya kalau kita ketemu. Waduh, Pop. Aduh, gue jadi pengen ketemu nih. Ame bokap nyokap lo, Pop. Iya, mereka juga pengen ketemu sama lo. Wah, kebeneran dong ya. Pop, begini aja, begini aja. Gimana kalau kita bikin pertemuan? Antara gue ama pihak Ordu lo. Boleh? Kapan? Sekarang juga. Ntar gue minta izin ampe bos gue supaya dikasih pulang. Nah abis itu gue langsung kurmalo dah. Boleh deh, emang itu yang gue mau. Sip. Yaudah, gue tunggu kedatengan lo ya. Ya sayang. Udah, Popi. Yes! Yes, yes, yes! 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 Oi, lu. Lu girang amat kayak orang dapet buntut. Lu menang. Kalau menang bagi-bagi gue. Yes! Yuh. Nih gue senengnya. Lebih daripada menang buntut. Lu tau kaga? Kaga. Makanya gue must tau. Iya apaan? Barusan Popi telpon. Katanya... Orduhnya dateng, Jo. Nah sekarang ada di rumah lo nih. Oh iya? Yeah! Berarti lo bakal ketemu Camer lo dong? Iya Jon. Tuh dia makanya. Gue deg-degan ya. Nuh. Deg-degan? Eh, janteng lo kanan apa kiri sih? Sama aja ya lo. Iya. Oh iya. Iya. Oh iya tadi lepas. Kagak. Gue deg-degan soalnya. Gue takut ntar Camernya. Gawak lagi. Ngapain mesti takut? Pan yang dikawinin sama lo si Popi. Bukan emaknya. Ya min, gue deg-degan ya. Gue ambil Popi udah jan-jan. Mau bikin pertemuan antara gue. Dengan pihak ortunya Popi. Gue mau dikenalin. Nah ketemuannya Pan di rumah lo. Lo temenin gue dong. Temenin? Iya. Sekarang? Iya, kapan lagi. Oh kira-kira gue besok. Tapi Pan ini masih jam gerd ya, Jek? Udah. Ntar gue temuin Boni. Nih. Gue mau minta izin pulang. Gue yakin Boni pasti ngijinin kalo tau situasinya kayak begini nih. Iya. Iya. Kita izin ya. Iya. Yaudah kalo gitu oke dah. Begitu dong. Demin sahib. Sabat ga nih gue lo. Aduh. Udah cepet. Udah. 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 Ayo Pak Le. Bu Le. Diminum ya. Seadanya nih. Soalnya kita juga disini masih numpang. Ya Bu ya. Udah apa-apa. Maturusun ya Nendo. Ya sama-sama. Eh. Popi. Aamiin. He. Kalo yang muda ya cuma tau Rano Karno. Hehehe. Udah Amir eh. Jangan adenin nyokap gue. Malunya gue. Hehehe. 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 leave it. Hehehe. Hehehe。 Hehehe. 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 Mami yang Mune sakit apaan, pesan-pesan ambulan? Biasanya lu suka macem-macem. Taga. Sakit, Mune. Ih, itu mah keliatannya naramono. Iya, Mam. Ih, kok dia kejat-kejat gitu sih, Mune? Emang dia ada turunan Ayan? Ya, kagak tau, Mam. Nanya sama Mune. Emang Mune siapenye? Oh, gini baru kemari sih. Iya, tunggu dulu. Eh, tunggu dulu. Stop, stop, eh, berhenti, berhenti. Eh, dokter suruh stop, gimana sih? Gimana sih dokter? Maaf, maaf. Ibu pasti yang bernama Hindun, yang punya anak namanya Mona. Iya. Eh, dokter, dokter topik ya? Oh, bukan. Saya dokter Hidayat. Saya dokter spesialis jantung yang sedang menangani Pak Raimon. Warga semalam menemukan Pak Raimon itu tergeletak pingsan di sebuah taman. Warga membawanya ke rumah sakit di mana saya kerja. Beliau koma sampai jam 11 siang tadi. Begitu siuman, beliau minta diantar ke rumah sini. Dokter, bagaimana sih? Salah kali. Masih dibawa ke rumah, dok. Udah bener di rumah sakit. Iya, dok. Bagaimana sih dokter? Saya tidak tahu apa kemauan Pak Raimon. Beliau itu sebetulnya sakitnya masih sangat kritis. Tapi beliau ngotot. Minta diantar ke rumah sini. Iya, tapi kita kan bukan keluarganya ya, Mam, ya? Iya. Terus, keluarganya yang bener udah dikasih tahu belum? Jadi, kalian bukan keluarganya? Bukan. Waduh, maaf Bu. Maaf. Berhubung sakitnya itu sangat kritis. Pak Raimon dibawa masuk ke kamar saja dulu. Nanti kita bicara di dalam. Iya deh, kalau gitu kasihan juga ya, dok. Iya, iya. Iya, iya. Boleh deh. Masuk. Terusin. Mami. Maafin yang ini ya. Mami. Mami. Ya udah aja. Yang paling deket aja Mune. Masukin sini. Masukin sini. Udah jangan risih. Kalau ada orang sakit juga. Lihat, Mama. Parahmu kesian. Kejut-kejut. Ini di tempat tidur aja ya. Nah, Ibu Indun. Berhubung Pak Raimon sudah dibawa kemari. Berarti tugas kami sudah selesai. Eh, Mom. Eh, dokter bagaimana sih? Masa pasiennya ditinggal? Iya, Nek. Begini, Bu. Pak Raimon sudah tidak mau lagi ditangani oleh kami. Pak Raimon itu maunya dibawa kemari. Nah, padahal penyakit jantung Pak Raimon itu masih sangat kritis. Pak Raimon sakit jantung, dokter? Betul. Pak Raimon punya penyakit jantung yang sudah menaun. Tapi apa boleh buat? Kami hanya menuruti kemauan Pak Raimon. Yang tidak mau lagi ditangani oleh kami. Jadi, bagaimana ini? Jadi, kami mohon pamit mau pulang. Kok pulang sih, dokter? Bagaimana? Pasien sudah safety? Sudah safety, Pak Raimon. Pulang kita. Masa sudah tinggal sih, Mam? Tahu, Mami juga bingung kan. Ngurusin pasien jantung bagaimana? Pak? Udah, udah, udah. Lalu, yang satu mana? Itu tuh. Lagi pegang impusan. Kalau sudah di rumah itu, impus dicabut aja. Ayo deh. Sep, impusan copot aja, Sep. Ayo. Mari, Bu. Mari. Iya, iya, iya. Mam. Bagaimana sih lo, Mune? Mami kagak ngerti nih ngurusin lo orang jantung. Tuh. Tuh. Ngarangun. Kenapa jadi begini sih? Nggak tahu, Tante. Jantung saya kumat, Tante. Pokoknya, susah ya. Nggak mau dirawat di rumah sakit, Tante. Biarin saya di sini, Tante. Sama Tante. Sama Mona. Mam. Sebenarnya yang bikin Pak Raimon kayak begini tuh Mune. Semalam, Mune nyuruh Bang Jaim. Kerjaan Pak Raimon. Begini dah jadinya. Maafin Mune ya, Pak. Ya. Maafin ya. Pak, Pak. Nih. Gimana sih Pak Raimon? Pak Raimon. Pak Raimon. Ya ketika, Mune ya Pak Raimon. Maafin Mune ya Pak Raimon. Ya Pak Raimon ya. Ya Pak Raimon ya. Ya Pak Raimon. Ya Pak Raimon. Mangein dokter lagi dong, Mam. Gimana mangein dokter? Ya ini begini. Udah ada ade dokter, adenya Dukun Dralak. Ini bagaimana dong, Mam. Ya udah kecut-kecut lagi, Mam. 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 Tak segera berlihat! Tak segera merungut aku. Tak segera berlihat. Terima kasih. Tampang lo itu udah pas-pasan. Gak ada keren-kerennya. Kalau gue bilang keren, pitnah. Lo bukannya nyemangatin. Mau ngedek lagi. Gue kan orang jujur. Jadi gue ngomong apa adanya. Udah, saya alo deh. Udah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jack, udah ngapuk-ngap gue udah gak sabar pengetemu lo. Aduh, ngapuk. Gue juga udah kagak sabar pengetemu waktu lo. Yaudah, Jack, buruan. Katanya lo juga mau buru-buru. Cepet. Aduh, tunggu. Apa lagi sih? Ayo. Lampet ini. Nah, Pak Es. Gue Es. Ini lo, Bersama-bersama yang ganteng air-ganteng 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 air. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Sampai jumpa. Terima kasih.